Intro Assalamualaikum Wr. Wb Para pemirsa yang budiman Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puja dan puji hanya milik Allah Yang menciptakan kita Yang mengurus kita setiap saat Yang menggenggam setiap taklir Termasuk pertemuan kali ini Pasti terjadi hanya dengan izin Allah Namun selain izin Juga semoga ridho Artinya apa yang kita lakukan Ini manfaat bagi dunia akhirat kita Allah mazali ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Hadir bersama kita Sekarang ini Kang Deddy Ada macam-macam Deddy di Indonesia ini Ini Deddy Kor Bujer Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Apa kabar? Alhamdulillah Siap Masih ingat gak ya dulu ikut pengajian Tahun berapa? Ini banyak orang gak tau nih ya Ini banyak orang yang gak tau Kayaknya sudah hampir 20 tahun yang lalu 15-20 tahun yang lalu Jadi banyak orang yang gak tau bahwa Pada saat saya Non muslim Saya itu suka ikut pengajian A'agim Kalau A'agim pada saat itu Lagi pengajian di Jakarta Jadi setiap kali lagi ada pengajian A'agim Ada 4-5 kali Saya itu selalu ikut pengajiannya A'agim Dan saya seneng denger Seneng banget dengerin pengajiannya A'agim Yang menarik adalah Pada saat Lagi ada sholat Kayaknya pernah ada sholatnya juga gitu ya Terus A'agim ngomong gitu A'agim ngomong gitu Ini bagi yang non muslim Mas Deddy Terus saya ditunjuk gitu Kalau mau keluar dulu Mau ngerokok dulu juga gak apa-apa Jadi Welcome banget gitu Welcome banget Dan justru itu yang menarik buat saya Karena itu yang akhirnya saya mengerti Bahwa ajaran agama Islam tersebut Indahnya seperti itu gitu Gak membeda-bedakan Saya yang non muslim bisa masuk ke dalam masjid Dengerin A'ah Itu kan Luar biasa gitu loh Itu yang membuat saya tertarik malah Bukan karena disuruh Bukan karena dipaksa Tapi karena Keterbukaan seorang A'agim Yang membuat Orang-orang jadi Oh Kita aja yang non muslim aja Bisa menikmati gitu Menurut saya loh ya Menurut saya Ya Memang waktu itu A'agim kan Lihat nih siapa ini Oh ternyata ini Yang suka sholat nih Ingat gak waktu A'ah Dikasih peralatan sholat Dulu Oh iya Anak A'ah juga dulu Tukang sholat ya Cuman gagal aja Ketahuan aja Setelah saat Nyimpen uang gitu Simpen ya Zaman dulu gitu Menghibur anak-anak Eh tau-tau tuh Lihat uangnya gak ada Pas dibuka Ya ada Gagal Ketahuan ya Tapi mungkin saya mau tanya Boleh gak Boleh bebas ya Kenapa pada saat itu Saya non muslim Lalu saya datang ke masjid Saya duduk Saya dengerin A'ah dan sebagainya Kenapa buat A'ah malah itu Sesuatu yang baik Buat A'ah sendiri Satu Muslim Tidak pernah keluar kata-kata itu Dari A'ah sama sekali Iya dan ternyata jadi kan Akhirnya Jadi dengan contoh ya Akhirnya Ya jadi Tiga kewajiban seorang muslim Bagi yang lain satu Jadi contoh Membantu orang bisa melihat Oh ini Islam Lewat perilaku kita Sikap kita Kan Kang Deddy juga Akhirnya melihat begitu Oh Islam begini Iya kan Kalau semuanya langsung nasihat Ya tidak mudah Yang kedua Kita bisa Menyerunya dengan cara yang Hikmah Yang baik Kalaupun berbeda pendapat Tetap harus dengan cara yang baik Dan yang ketiga Mendoakan Karena Membulak balik hati itu Bukan urusan kita Itu urusan Allah Kita tidak bisa Membulak balik hati siapapun Tahu juga tidak Hatinya dimana Seperti apa Iya kan Iya benar-benar Setuju Lebih eh lebih bahagia Enggak sekarang Lebih enak Lebih enteng Apa yang berubah Di dalam ini Lebih seneng Ya pasti Lebih seneng Terus karena Ya tahulah Saya dari dulu Teman-teman saya 90% muslim Gitu ya Teman-teman saya muslim 90% Jadi lebih Lebih dekat Dengan mereka juga Lebih banyak saudara Terus Lebih tenang juga Lebih 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 Banyak hal lah Yang saya Dapetin itu Lebih banyak hal Pastinya Kemarin itu Rencananya mau umroh Ada daftar Belum Tapi Nihat Sudah sampai Ikhtiar sudah Sampainya Belum takdirnya Tenang aja Semuanya ada Waktunya Iya Makanya Tapi menikmati Masih sulap Enggak sekarang Masih Kadang-kadang Kalau buat teman-teman Atau buat Orang-orang Enggak bisa Hilang lah Itu karena Udah dari dulu Memang pesulap Jadi tetap main Cuman saya Tidak mau dibayar Jadi kalau saya main Kalau saya Lagi pingin Saya main Karena itu Itu kayak keikhlasan Saya tuh sempat Mengalami Ketika saya Bermain sulap itu Saya udah gak Bertujuan untuk Menghibur orang Tapi bertujuan Untuk cari duit Terus saya Kehilangan seninya Jadi ketika Saya Menyatakan Saya berhenti Itu saya berhenti Profesional Dengan harapan Bahwa kalau saya main Karena saya seneng Karena saya ikhlas Dan saya seneng Dan saya pengen Hibur orang Makanya Ada tuh Membahagiaan orang Masih lah Salah satu amalan Utama dalam Islam Adalah Memberikan kebahagiaan Bagi orang lain Ini salah satu Amalan yang tinggi Sekali pahalanya Dan Ya Tapi dikasih tau aja Bahwa ini tuh Adalah untuk menghibur Bukan untuk Ngebohongin Gitu Karena yang dikasih Kaca itu Kaki jadi Kaki Padaada Cermin Tapi jaman itu Banyak yang mengatakan Itu jin Iya Karena kurang ngerti lah Iya bener Jadi gak bisa disalahin juga Nah jadi sekarang ini kan Allah Menaklirkan Episode demi episode Perjalanan hidup Ada waktu-waktunya nih Perjalanan tuh Jadi sekarang apa nih Intinya nih Fokusnya apa Kegiatan tuh Selain di hitam putih itu Saya sih Targetnya adalah Saya tuh netral Saya tuh netral Jadi saya tuh Tidak pernah Masuk ke partai politik Apapun Saya tidak pernah Mencoba untuk Berpatok Mendukung Satu atau dua orang Jadi saya tuh Kepingin banget Menjadi Sebuah sosok Atau media Yang bisa Menyuarakan Rakyat Di Hal yang netral Jadi apapun itu Mau positif Mau negatif Saya bersifat netral Karena Saya lihat bahwa Sekarang banyak sekali Media Atau orang-orang Yang sulit Untuk berada Di posisi netral Di jaman sekarang Nah saya Berusaha untuk Bisa menjadi Seseorang Atau Bisa jadi media Yang sangat amat Netral Di dalam segala hal Itu yang pasti Dan yang kedua Kalau pertanyaannya Kerjaan saya Saya targetnya itu Kalau yang kedua Kalau dalam hidup Yang pasti kemarin itu Mau umroh Tidak jadi Tapi udahlah Itu kita bahagia saja Kita lupakan Tapi dalam hidup Yang pasti saya pengen Lihat anak saya besar Saya pengen Lihat anak saya berhasil Saya pengen Lihat anak saya Bisa berguna Buat masyarakat Karena saya melihat Bahwa saya mencoba Diri saya bisa berguna Buat masyarakat Dan akan menjadi Sebuah kebanggaan Kalau saya punya Anak yang satu-satunya ini Bisa berguna Buat masyarakat Dan ini yang lagi Kita didik sekarang Itu si target Target bangetnya itu Oh iya Tapi ngomong-ngomong Tentang netral Kalau baik buruk Mereka gak bisa netral Ya kan Ah iya benar Kalau netral Kita jadi gak jelas Benar Kalau baik buruk Kita harus milih yang baik Gak bisa enggak Betul tidak Ya betul Kalau baik buruknya Memang gak bisa netral Netralnya dalam pengertian Bahwa Saya punya media Dimana orang bisa Berpendapat lah Kita dengarkan Tapi biar masyarakat Yang menilai Karena kalau saya mau menilai Kan sama seperti Kalau saya menilai Nanti kita Siapa kita menilai orang Biar masyarakat yang bisa melihat Siapa Ya Mengerti Tapi komitmen kita kan adalah Tetap untuk jadi kebaikan Benar kan Tetap untuk jadi kebaikan Yang pasti untuk kebaikan Ya untuk bangsa dan negara ini Menurut saya bahwa Indonesia ini Negara yang luar biasa hebat Cuma di Indonesia Negara yang punya Pancasila Agamanya ada Enem diakui Rukun Ya Ada beberapa hal negatif Tapi Semua negara seperti itu Ya Kita inilah Agim contohnya Adalah orang-orang yang bisa Ngebangun bangsa ini Jadi Lebih baik ke depannya Jadi memang Kata kuncinya Adalah Bahwa hidup ini kan Cuman sekali Dan sebentar Seperti apa sih Islam memandang hidup ini Sebetulnya Kalau disederhanakan Tentu cuman dua kuncinya Kang Deddy Ya Satu Hati kita Betul-betul Menjadi hamba Allah Karena ada orang yang Hidupnya tuh Hamba harta Hamba gelat Hamba jabatan Hamba popularitas Hamba kekaguman orang Yang dia memang Mengabdinya kesana Nah itu tidak bahagia Nah kita akan Betul-betul Mungkin kita diberi Kedudukan Popularitas Dan segala dunia Gitu Tapi itu kita sadar Bahwa itu bukan Tuhan saya Itu pelayan saya Untuk mengabdi Kepada Tuhan saya Nah banyaknya orang Kebalik Dia jadi Hamba popularitas Hamba gelar Hamba penampilan Oh banyak Dan itu pun udah pernah Rasakan Hidup kayak gitu Capek Tapi mereka merasa Bahagia kan Mereka merasa Bahagia Yang jadi Hamba itu Nggak bisa Bahagia semua Bahagia semua Aslinya Tidak akan pernah tenang Karena dunia ini Kan tidak diciptakan Menentramkan Jadi dunia berikut Isinya ini Hanya Memuaskan Lahiriah Tapi hati Nggak pernah puas Itulah sebabnya Punya kekayaan Itu tetap aja Tidak bisa beli ketenangan Iya kan Iya bener Bener Kalau mau jujur ya Kan Aap pernah ngobrol juga Dengan siapa tuh Bang Hotman Kita juga itu Walaupun Cincinnya sebesar apa Tetap nggak kebeli Bahagia dengan cincin Karena hati ini Bahagia itu Kalau kita hanya jadi Hamba Allah Jadi kalau kita Mungkin ada yang Takdirnya populer Seperti Kang Deddy Dan yang lain-lain Ada yang takdirnya kaya Itu udah Allah kasihlah sebagai ujian Apakah digunakan Ini mendekat ke Allah Atau tidak Dan yang kedua nih Satu Kita jadi hamba Allah Kepada pencipta kita Dan yang kedua Kepada ciptaan Kita Rahmatan Dilalamin Makanya dalam Islam Khairunnas Anfa'uhum Linnas Sebaik-baik manusia Itu manusia yang Paling banyak manfaatnya Nah inilah Mengapa kita belajar Kenapa kita berlatih Kenapa kita apapun Supaya manfaat Gitu ceritanya Yang pahami Nah sekarang Itu badan jadi segede gitu Ceritanya gimana Itu kan dulu Nggak segedein ya Kan dulu sempat diet Sampai kurus Dari 100 kilo Turun ke 69 kilo Habis 69 kilo Dilihat-lihat Orang pada mikir Lu ngobat ya Ngobat ya Pada begitu Jadi udah digedein lagi aja Dengan Dengan badan segede gini Dengan virus Gimana Bisa melawan virus Itu dia sekarang Ya Otot kawat Balung besi Leher beton Tetap Weh kita Oleh Allah Dikasih virus aja Jadi kepikir Kelemahan kita Bener Bener Memang ini virus Nggak mengenal siapapun Nggak kenal orang Nggak kenal jabatan Nggak kenal siapa Saya juga bingung Dan mungkin Nggak kenal dosa orang juga Orang baik Bisa kena Sekarang Gimana itu Gini ceritanya Ini virus ini Ciptaan Allah Ya Adalah Manusia yang bisa bikin virus Nggak ada Manusia itu Doif Lemah Allah ciptakan virus Dalam Islam Bahwa Ciptaan Allah itu Bertasbi Bertasbi Kucing Bertasbi Pohon Angin Semuanya itu Memuji Dan mengagumkan Allah Nah Virus ini Tidak bahaya Kecuali Dengan izin Allah Nah Siapa yang kena Itu bukan Keinginan virus Virus Nggak ngerti Dia harus kena siapa Ya nggak Tetapkan Allah Nah Ada yang Juga orang-orang baik Orang-orang sholena Kepada orang baik itu Hikmahnya Satu jadi penggugur Dosa Jadi orang yang kena Dia baik kena Habis nanti dosanya Kalau memang Takdirnya sembuh Dia akan Pasti sembuh Tapi dosanya udah habis Pahalanya udah banyak Ya Karena ada dosa Yang tidak bisa rontok Kecuali dengan Sakit Ada derajat Yang bisa tinggi Dia tuh Allah ingin mengangkat derajat Tapi ibadahnya Standar Tapi Allah akan Ngesi pahala Kasih penyakit Atau di fitnah Atau apalah ya Cobaan dunia Untuk membuat Dia punya pahala Yang masuk ke derajat Ini Nanti kalau ditakdirkan Meninggal Gimana nih dengan Covidnya Gak apa-apa Meninggal itu kan Suma satu sebabnya Karena sudah Waktunya Tiba Jadi kalau yang belum Waktunya meninggal Bunuh diri juga Gak mati-mati Mesti ingat kan Yang dicimahi Berbaring di rel kereta api Tetap aja hidup Karena Salah relnya Ya begitu Tapi 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 kita sebagai Ciptaan Allah Juga tetap harus Ikhtiar juga ya Maksudnya kita Gak boleh Anggap remeh itu juga Harus tetap Menjaga kesehatan Gitu dong Masalahnya Belum selesai Penjelasannya Ya dengerin dulu Oh iya Jadi itu Pekerjaan hati Yakin Bahwa Yang menentukan Allah Nah sekarang Kita dikasih Akal juga Hukum-hukum Sunatullah Bahwa Kalau kita ini Nanti kena ini Kalau kita naik Tidak hati-hati Jatuh Itu juga Punya kewajiban Jadi tidak cukup Kita mengatakan Saya tidak takut Firul Saya hanya takut Ke Allah Oh itu bukan Masalah diomongin Ya gak Itu masalah di hati Kalau ada singa Berani gak ngomong yang sama Saya gak takut singa Saya takut ke Allah Tetap aja Dia diterkam Nah jadi Bagi kita Protokol kesehatan Physical distancing Itu amal soleh Ihtiar yang maksimal Ini sebuah ibadah Perkara udah Physical distancing Terus kena Yaudah Ridho Ya Sambil berobat Jadi Ini ada kewajiban Untuk yakin Ini ada kewajiban Untuk menyempurnakan Ihtiar Jadilah indah Hebatnya Ihtiar Tidak boleh kita Bersandar kepada Ihtiar Seakan-akan Kalau udah gini Pasti selamat Tidak boleh Yakinnya ke Allah Tidak boleh Mengabaikan Ihtiar Indah kan Jadi berjalan bersamaan Jadi berjalan bersamaan Iya Jadilah indah Sebenarnya itu udah Diajarin dari kita kecil Maksudnya Diajaran sekolah Manapun Mengatakan Berdoa dan bekerja Kan contohnya Begitu Sebenarnya Iya Benar Cuman ya Tidak semua orang Punya keyakinan Seperti itu Kalau gak yakin Jadi stress sekali Termasuk rezeki Coba gimana nih Lagi Sosial distancing ini Ada lagi wabah ini Rezeki berkurang Bertambah Atau gimana Rezeki Pasti Berkurang Karena Acara TV Juga Lagi di stop Terus lagi itu Saya tuh punya usaha gym Usaha gym juga Lagi di Stop juga Kemarin Pegawai-pegawai Masih kita bayar Belum ada yang kita PHK Karena Tabungan juga Masih ada Jadi maksudnya Ya mungkin Mungkin begini Mungkin inilah Ajaran orang tua Zaman dulu Bahwa Kita harus Gemar menabung Contohnya Begitu Jadi Saya tuh bukan orang yang Spend uang Untuk beli Macem-macem Barang-barang mewah Dan sebagainya Rumah saya juga Kecil Dari dulu Tinggalnya disini terus Gak pindah-pindah Yang di itu kan Dibintarong kan Iya Gak pindah Yang di depannya Ada mobil Itu tuh yang Iya kan A-Tau 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 Judi Contohnya Dan sebagainya Sekarang saya Celaka Tapi dengan adanya Begini Saya masih bisa Gaji pegawai saya Pegawai saya Masih bisa makan Masih bisa apa Ya inilah kebuktinya Bahwa Ajaran orang tua itu Dulu benar Itu kebuktinya sekarang Tua Mau ditambah gak Ajarannya Ayo boleh Jadi benar Menabung Memang Allah kan Nyiapin Rizki Kemarin kita Mendapatkan penghasilan Sekarang Allah Ngeri Bukan berarti Gak ada Rizki Karena jauh Sebelumnya Allah sudah Menyiapkan Tabungan Untuk kita Itu juga Rezeki dari Allah Jadi rezeki itu Tidak harus yang Tidak ada Jadi ada Yang ada juga Itu sudah disiapkan Untuk saat ini Kan Allah tahu Apa yang akan terjadi Ya Makanya zaman sekarang Ini namanya Mantap Ya makan tabungan Relax aja Nah besok Kalau tabungan Habis Namanya Manset Ya makan aset Gak apa-apa Jual aja Gak usah berat Jual mobil Gak apa-apa Dulu juga lahir Gak bawa mobil Ya gak Iya benar Jangan suka ribet Karena memang Episodenya begitu Kan ada yang Wah ini sayong Ini sayong Ah Dunia mah Gak boleh nempel di hati Belajar dari utang patir Banyak mobil Gak sombong Ganti-ganti Gak setak Kabur Diambil Gak sakit hati Nah Yang Yang hebatnya Adalah yang kurang Untuk pelajaran Harus gemar Menabung Dan gemar sedekah Oh iya betul Betul Ah kebetulan Kalau anak Dibekalin tuh Harusnya dua Nah Ini untuk nabung Ini untuk sedekah Itu Betul Betul ah Kebetulan saya juga Ya Ya Gak ngomong-ngomong juga ya Kalau kita sedekah Kan ya maksudnya Ya banyak lah Orang-orang yang sama ini dibantu Dan Dan contohnya begini ya Seperti Memikirkan pegawai kita Pada saat ini Itu juga termasuk sedekah Menurut saya Karena Penghasilan gak ada Sebenarnya Dari Ada berapa kantor Ada berapa usaha Yang saya jalankan Penghasilan udah gak ada Tapi kita harus mikirin Ini orang-orang Gak makan ya Kalau kita gak bantu mereka Gitu Jadi ya Itu menurut saya Itu termasuk sedekah ya Dan kita mikirin Orang-orang terdekat kita dulu Juga Gak salah Karena Ya kita lebih kenal mereka Kita tahu Kehidupan mereka Dan saya Selalu memikirkan Gimana caranya Orang-orang ini Masih bisa makan Dalam keadaan apapun Masih bisa makan Dan itu sebenarnya Memacu rejeki Karena kalau misalnya Saya mikirin orang lain Artinya Memacu rejeki saya Karena saya harus berpikir Lebih keras lagi Untuk dapetin uang lagi Buat saya itu Sebagai sebuah Pacuan rejeki Menurut saya Bukan menurut Teddy Kobukur Memang itu Menurut Allah Juga begitu Dalam Islam Itu lu ma'rufin Sodakoh Jadi semua kebaikan Itu sodakoh Senyum aja Sedekah Ya kan Mut sampah Itu sedekah Berkata baik Sedekah Apalagi Menjadi jalan Kehidupan Buat saudara-saudara kita Ya kan Sebetulnya Allah sih Yang ngasih rejeki Buat mereka Cuma dititipkan Ke kita Mau kita tahan Atau mau kita salurkan Nah kalau kita salurkan Hati itu dibuat bahagia Kita diangkat Jadi lebih mulia Dan Musibah yang bekal Menimpa kita Ditolak oleh Allah Amin Sedekah itu Penolak bala Masya Allah Senyum aja Senyum aja Sedekah Oh iya Dalam Islam itu Semua kebaikan Bahkan suami istri aja Dianggap sedekah Bergaul itu Iya Jangan ngomongin Jangan ngomongin Suami istri dong Oh iya maaf Nah ini Maaf Maaf Anggap aja Jadi doa Satu lah ya Jangan ngomongin Jangan ngomongin Jangan ngomongin Jangan ngomongin Jangan ngomongin Jangan ngomongin Jangan ngomongin